Intro Pencarian nelayan bangkalan Iwan berusia 43 tahun Akhirnya membuahkan hasil di hari ketiga, Senin 2 Januari 2023 pagi Tubuh pria asal Kampung Bandaran Kelurahan Pangeranan itu Ditemukan mengambang dengan posisi terlentang di tengah laut perairan Karangjamuang Kabupaten Gersik Awan mendung disertai angin kencang tidak menyurutkan tim gabungan dari Badan Sar Nasional Satpol Air Polres Bangkalan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangkalan Serta para nelayan Kampung Bandaran dan Pangeranan untuk melakukan pencarian Menurut KBO Satpol Air Polres Bangkalan, Ibtu, Joko Perwo mengatakan Tubuh Iwan ditemukan jauh dari lokasi awal yang dijadikan tempat untuk menembar jaring kepiting Dalam proses evakuasi, ketinggian air laut di pesisir kampung Bandaran sedang surut Kondisi itu sempat membuat tim kesulitan untuk menepikan perahu Evakuasi tubuh Iwan dari perahu ke ambulan akhirnya dilakukan di pesisir geladak lanjeng desa keramat Bangkalan Usai menemukan tubuh korban, jenazah langsung dievakuasi ke rumah duka Sesuai permintaan pihak keluarga yang tidak menghendaki untuk dibawa ke rumah sakit Sebelumnya, Agus Yofa Deni Lurah Pangeranan menyampaikan Bahwa Iwan diketahui pergi melaut seorang diri Untuk memasang jaring sekitar 1 km dari bibir pesisir kampung Bandaran Sabtu 31 Desember 2022 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat siang Dua jam berselang, seorang nelayan menemukan perahu Iwan ditemukan tanpa awak Dengan posisi terbalik dan mengapung di tengah laut Masyarakat nelayan sudah berkumpul di titik ditemukan perahu pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!